Untuk finansial yang lebih baik gitu ya? Untuk finansial yang lebih baik dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi ada keinginan untuk kerja di kantoran gitu nggak sih sebenarnya? Untuk kerja di kantoran ada, tapi kantornya kantorku sendiri. Oke, berarti CEO-nya gitu ya? CEO-nya gitu ya? Nah, Mbak Jihan ini kan masa pandemi nih kan mulai usahanya, gimana sih kiat-kiat memulai bisnis di masa pandemi ini? Kiat-kiat memulai bisnis di masa pandemi yang pertama harus pantang menyerah. Itu harus powerful juga dan cepat beradaptasi. Itu yang paling penting sih Mbak untuk di awal-awal memulai bisnis apalagi dengan keadaan dunia seperti sekarang yang nggak normal ya hitungannya ya. Jadi kita harus benar-benar menjadi sosok yang tangguh dan pandai beradaptasi gitu Mbak. Selain pandai beradaptasi, cari peluang juga penting ya? Iya betul, cari peluang itu. Sering aja searching-searching kan smartphone, jangan stupid user. Ya, aku dulu pernah Mbak di itiin temenku, stupid user gitu aja nggak bisa. Mohon-maaf sekarang saya ke bisnis online. Wow, oke. Ajang pembuktian juga nggak sih? Iya benar sih, ajang pembuktian juga. Ya, ke teman-teman masa lampau yang pernah menyepelekan mungkin ya, apa perasaanku aja. Oke, nah denger-denger nih Mbak, Jian ini kan berbisnis dengan modal yang sangat minim, bener nggak sih? Bener Mbak. Jadi waktu awal-awal dulu, waktu masih semester 1, 2, sampai semester 3 aku. Karena aku semester 4 ke atas, aku dapet biaya siswa. Itu kan dari orang tua per bulan, anak kuliah cuma dikasih 500 ribu. Itu bener-bener nge-print biaya transport dari rumah ke kampus. Dulu aku rumahnya di Klaten, kampusku di Solo. Kayak, ya itu mepet banget. Nah, dari di situ, aku dulu itu sistem dropshipper. Oh, oke. Mulai dari dropshipper, oke. Jadi, buat akun Shopee dulu, yang akun Shopee-nya sekarang ke band, nggak bisa dibuka, akhirnya aku bikin baru yang sekarang. Itu dari kampusku di Kartasura, aku sampai ke BTC. Di sela-sela jam kuliah, jadi duhur jam 12 sampai jam 1 kan istirahat ya. Dan istirahat makan siang ketika kuliah itu. Satu jam itu, aku untuk PP, BTC, Kartasura itu sekitar 45 menit. Habis itu muterin pasar, ngambilin barang. Habis itu barangnya aku taruh jog. Kalau nggak, aku taruh depan itu kalau banyak. Habis itu aku langsung kuliah lagi. Sampai pernah dosen itu gini, kuliah yuk, kuliah. Orang berguliah, duit-duit gituin. Ya, kalau saya nggak CED, saya nggak bisa hidup, Pak. Terjauh gitu. Tanya-tanya, akhirnya, yaudah mulai dari situ. Mbak, itu bener-bener kayak cuma 20 ribu kali ya. Buat beli kuota kan, bikin akun Shopee. Akhirnya, ya jalan sampai sekambang, alhamdulillah. Tapi itu sistemnya PO, pembeli bayar dulu, baru dikirim atau gimana nih? Kalau di Shopee kan, ini nggak apa-apa ya, sebut merk ya? Ya, nggak apa-apa. Oke. Itu bisa, Mbak, sistem PO. Jadi, kita upload gambar dulu, udah disediain sama supplier gambarnya. Terus kita isi deskripsinya, spesifikasi barang seperti apa. Setelah itu baru ada orang yang order. Uangnya kan belum masuk tuh, Mbak. Uangnya masuk itu ketika barang sudah sampai. Jadi, otomatis aku nalangi dulu dari uang sanguku. Oke, berarti nalangin dari uang sanguku dulu, baru nanti bisa dicairin lewat Shopee Pay itu ya? Shopee Pay, ya, betul-betul. Itu sekitar tiga hari baru dapet duitnya, ada keuntungannya gitu. Yaudah diputerin terus. Oke. Terus pas, inget nggak sih pertama kali itu modalnya berapa? 20 ribu, awal banget. Awal banget? Awal banget 20 ribu. Oh, 20 ribu. Cuma modal kuota akun Shopee. Kuota yang bensin. Bensin, oh ya, oke. Bensin, ya. Oke, oke. Nah, tadi kan cerita, rumah di Klaten, terus kuliah di Tartasura Sukaharja gitu. Ngekos atau ngelaju? Laju. Wow. Mantap. Mantap sekali. Ngelaju terus masih sempet-sempetnya ke BTC untuk cari jualan. Itu parah banget sih masa-masa perjuangan, Mbak. Ya, untuk belajar juga. Bahasa Jawanya tuh apa jajal awa. Kan ngelatih mental jajal awa. Ya, aslinya kuat sih. Kuat juga. Tapi kan, tadi kan sempet dikatain sama dosennya, jangan cari uang terus. Nggak bikin ngedown. Nggak. Karena saat itu, Mbak, saya semester tiga, semester beberapa kali saya ke luar negeri. Wah. Saya dapet, jadi gini ceritanya. Saya ikut event. Namanya, You're to the First Seas, kalau nggak salah. Ya, itu udah. Itu di Singapura. Belajar tentang startup gitu. Cuman karena startup itu terlalu rumit bagi saya. Akhirnya, saya fokusin aja jualan online. Saya belajar, karena belum ada modal juga. Setelah pulang dari Singapura itu, saya dapet beasiswa dari kampus. Beasiswa keislaman dan keilmuan. Per semester itu dapet lima juta. Setelah itu, semester selanjutnya, saya ke Malaysia. Itu juga ada event, apa, nulis gitu. Jadi, saya nulis. Kebetulan, jurusan saya kan ilmu Al-Quran dan tafsir. Nggak nyambung banget ya. Nggak nyambung. Cuman, ketika itu, saya ada satu ayat, yang saya baca, bahwa berdagang itu untuk menjadi social entrepreneurship. Jadi, nggak cuman memikirkan keuntungan semata, tapi untuk membawa berkah ke orang lain, kayak gitu. Nah, saya nulis tentang itu. Akhirnya, saya dapet kesempatan ke Malaysia dan itu dibiayain kampus. Samunya, saya cari sama dari orang tua, ada sedikit juga. Setelah itu, yaudah. Kayak dosen-dosen langsung respect. Terus sekarang, insya Allah, saya juga mau lanjut S2 nih, Mbak. Udah proses. Karena dari dosen-dosen itu juga ngomong, eh man-eman, kalau nggak dilanjutin. mungkin bagi saya pribadi, tuh pemikiran saya kayak aneh dulu, Mbak. Dulu saya pernah pengennya tuh masuk ya di manajemen bisnis atau apa. Cuman, saya pikir-pikir lagi, ketika aku masuk di manajemen bisnis atau pendidikan ekonomi, itu tuh bisa dipelajari dari, karena itu kan kebutuhan kita di dunia. Otomatis, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar kita tuh dapat kemuliaan di dunia gitu, Mbak. Cuman, kalau untuk ya ini, keakhiratnya membaca Al-Quran apa lagi? Kan yang wajib sholat lima waktu. Membaca Al-Quran tuh kayak kadang di umuran seaku itu kayak sulit untuk dijadikan kebiasaan. Makanya, kebiasaan itu harus aku jadikan kewajiban. Kewajibannya gimana? Ya, sekolah, kuliah, kayak gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! sub indo by broth3rmax